Sebuah komunitas berbagi yang tergabung dalam Umahat Solihat di Kabupaten Lahat membagikan ratusan nasi bungkus dan makanan yang disiapkan di sebuah kerobak sedekah. Pemberian nasi dan makanan gratis ini rutin digelar oleh komunitas Umahat Solihat setiap hari Jumat mulai pukul 10 pagi. Komunitas Umahat Solihat di Kabupaten Lahat membagikan ratusan bungkus nasi dan makanan yang disiapkan di sebuah kerobak sedekah. Pemberian nasi dan makanan gratis ini rutin digelar oleh komunitas Umahat Solihat setiap hari Jumat mulai pukul 10 pagi hingga pukul 1 siang. Dalam waktu sekejap ratusan bungkus nasi, Ludes diserbu oleh tukang ojek dan masyarakat yang memang sudah mengantri untuk mendapatkan nasi dan makanan tersebut. Kondisi ini sesuai dengan tagline kerobak sedekah. Siapapun boleh mengambil, siapapun boleh mengisi. Sinta, anggota komunitas Umahat Solihat menuturkan, awalnya kegiatan berbagi mereka dilakukan dengan cara berkeliling. Namun, tidak berselang lama mereka mendapat bantuan kerobak dari salah seorang donatur. Sehingga, pembagian nasi dan makanan ini dapat difokuskan di satu titik, yakni di simpang empat kejaksaan Lahat. Karena teman kita ada yang nyumbang kerobak, jadi kita berinisiatif, nggak keliling lagi, tapi nasi yang kita sedekahin setiap jumatnya, T di sini, jadi nggak keliling lagi. Dengan harapan, dengan adanya kerobak sedekah, bisa mengajak yang lain untuk ikut bersedekah, bukan hanya dari kami Umahat Solihat. Untuk donaturnya sendiri dari mana? Donaturnya ini, rata-rata kami nggak kenal ya, karena sebelumnya kan memang kita share-share terus lewat metode, jadi siapa, donaturnya siapa aja, dari semua yang ada di Lahat. Usai membagikan nasi dan makanan gratis, tim Umahat Solihat juga membagikan puluhan paket sembako kepada para fakir miskin dan masyarakat yang memang membutuhkan. Dari Lahat, Balaputra, INews Melaporkan.